Kita ada jadian ga sih? Di bawah van aja Gimana sih, Mar? Gue tuh bisa di momen kalo pisah-kepisah mobil sama dia tuh gimana Kayak, Tuan Z, gimana lagi nih? Ada momen dia pergi sendiri ini Gua Whatsapp kayak, sorry, sorry, Z, dimana? Terus ada banyak banget momen-momen yang kenapa gue bisa cocok sama Omar adalah Mar, makasih ya udah dateng, guys SOS Story of story ya Agak serius dikit, agak aneh gitu rasanya tuh Agak aneh ya, kayak Mar gimana sih inner child lo? Gak bisa Gak, kita bukan mau bahas itu disini Kita mau bahas apa sih, Mar? Apa enaknya kita? Yang viral-viral gimana? Oke, boleh kita mulai dari? Kita mulai dari, kita ada jadian ga sih? Ayo, cari-cari poin Kita bakar api-api tersebut Kita cari kerusuhan tersebut Ayo, bisa ya? Ayo, gosipin terus Ayo, ini namanya Minta Jatuhnya Minta Gak sama sekali gak buka handphone buat ngecek-ngecek berita dan lain-lain kan Itu cuma upload doang ya kan? Posting, udah tinggal posting, tinggal gitu doang sama sekali gak ngecek Udah keseruan Nah ternyata kan yang di Indonesia tuh ramai dibicarakan nih Kayak, ada apa kan Enzi dengan Omar gitu Kita bacain beberapa headline Tujuh foto kemesraan Omar Daniel dengan Enzi Estoria gitu Yang keenam, Omar Daniel tampak sangat Yang ketujuh, wow banget Bikin melomo Bikin melomo Bikin melomo itu bener banget Ini ada beberapa headline ada Sembilan potret Omar Daniel di New York kan Tercinduk gandengan tangan dengan Enzi Estoria Dikabarkan dekat, ini 6 potret kebersamaan Ini ternyata sosok Omar Daniel, aktor yang dikabarkan dekat dengan Enzi Estoria Enzi Estoria dan Omar Daniel kepergok mesragan dengan tangan Pacaran Diisukan pacaran Ini tujuh momen kedekatan Boleh dibantu gak nih? Atau bolor Bolor atau apa anjir Udah lesik masih kurang Ini tujuh momen kedekatan Enzi Estoria dan Omar Daniel Omar Daniel dan Enzi Estoria Gandengan tangan Netizen Tolong jelasin ini apa? Tapi lo sempet baca-baca Kok girang sih? Kok girang? Lucu ya? Lucu-lucu Lucu-lucu Karena disana tuh sebenernya Apa sih mana yang terjadi? Sampai kita bisa dikosipin gitu loh Kenapa? Kenapa dan kapan momennya kita nyadar Kalo kita lagi rame? Gue tuh nyadarnya gara-gara Sebenernya gue tuh lebih ke gara-gara temen-temen gue sih Oh temen-temen lu juga komen? Ada kayak temen kampus gue dan lain-lain tuh kayak Mar-Mar apaan nih? Mar apaan nih? Gitu kayak kirim-kirim gitu loh Dan mereka rata-rata dapetnya dari TikTok ya Iya gitu-gitu FVIP ya Aduh sereng banget kita FVIP Jujur gue gak ngerti lagi FVIP apaan Dan TikTok gak ngerti? Enggak Bikin map lo akan FVIP terus Karena kayak lo foto Magnum yang Gila 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 ganti baju gitu kan? Ganti baju Gila gitu ya Pokoknya rame di TikTok Oke Temen gue ngasih tau awalnya dari situ Terus kayak Ya udah Bukan cuma temen gue Bahkan kakak gue pun Kayak Halo Omar Lagi seru ya Gimana nih gitu Terus kayak nanya-nanya gitu Biasa kepo-kepo Halo kakaknya Omar Hai aku NZ Aku bukan Arab Tapi bisa lah Kok ini jatuhnya kayak ceweknya yang ngebet ya Gitu Tapi terus kayak Ya udah gue baru tau Kayak Oh ternyata segininya ya Responnya kayak Lucu sih Karena kita yang ngalamin Kita yang lebih tau kan Jadi kayak Ya udah fun aja Di bawah fun aja Gimana sih Marta Acing aneh banget Kok gue murahan Sebenernya biasanya kayak Jadi Enggak Gini kok Ayo Marta Udah lah capek gitu Gini yang takut jadinya ya Nah ini pertanyaan dari kreatif gue Nah lo melihat gue tuh gimana gitu Kayak Enzy Serius Langsung Enzy Enzy Gue serius Sebenernya serius Malu sama topi jamur lo Gue tuh kenal Enzy udah lama Cuma kita biasanya cuman ketemu Kalau pas lagi Ya karena ada mutual friend Terus kita ketemu Ya ketemu cuman kayak pas lagi ya Dinner apalah Cuman sebentar-sebentar doang Temen social media Baru kita Ngobrol tuh waktu kemaren ya Waktu di US ya Kita baru ngobrol Yang kayak Ngomongin inner child Ngomongin masalah hidup Dan lain-lain ENTJ ENTJ Dan lain-lain Itu kayak Fun sih Dia orangnya menyenangkan Ya semua orang tau lah Dia lovable Dia menyenangkan Terus Apa ya Dia selalu bawa vibes positif sih Yang gue liat Ya gak sih Lu walaupun bete Tapi lu selalu kayak berusaha untuk Menyenangkan orang lain Menyenangkan dengan lu ketawa Dengan lu gitu-gitu Tapi lu pernah ngeliat momen gue bete gak? Ada yang kayak manyun gitu Enggak Ada momen lu sibuk Amat handphone lu sendiri Amat dunia lu sendiri Ada momen lu pengen sendiri Dan itu gak masalah Tapi lu selalu Maksudnya kayak Abis gini Eh gimana-gimana tadi? Gitu Jadi kayak Tetep aja Lu selalu bawa situasi menjadi fun Fun gitu ya Nah orang-orang kan udah pernah tau ya Kalau misalkan kayak gue Gampang ketawa Happy apa gitu-gitu ya Omar Pandangan gue gantian ya Pandangan gue ke Omar Awal-awal tuh gue pikir yaudah Kayak gue kenal Omar Kayak tadi Omar bilang Cuman gue kiranya nih Orang agak introvert Yang sisi introvertnya tuh serius gitu Yang pendiem gitu Yang kayak cool gitu Yang kayak kalo di foto tuh Lu bisa liat lah foto-fotonya Omar Yang kayak Gila banget kayak Eh gitu Tuhan takur Nah ternyata Dengan bentukan mukanya yang kayak gini nih Dia tuh suka banget nyeletuk-nyeletuk Yang bangke gitu loh Yang kayak Bikin gue ngakak sendiri Dan itu ceritanya tuh kecil Hanya orang-orang yang Mendengar saja Nah kadang-kadang yang mendengar itu kan Saya Kayak saya ada di samping dia Jadi kerjaan kita disana tuh sering banget Yang kayak gue Anjir ternyata lu kocak banget lagi mar Terus Omar bilang gini Enggak lagi Gue gak pernah ngerasa gue lucu Kayak Gue gak pernah ngerasa gue kocak Gue gak ngelawak Gue gak ngelawak Paham gak loh Gue tuh gak Kalau lu kan emang lu lawak gitu loh Lawak bawaannya lawak lu Candika dan lain-lain Tapi gue tuh gak bisa kayak Ayo ngelucu Ayo ketawa Gitu tuh gak bisa Jadi kayak yaudah aja gitu Terus ada banyak banget momen-momen Yang kenapa gue bisa cocok sama Omar adalah Kita tuh suka banget ngayal Nah kita berdua tuh sama-sama suka punya Hayalan Random ya Bukan hayalan biasa Hayalannya random banget Salah tuh contohnya Contohnya Jadi kita waktu itu lagi nunggu Temen kita lagi belanja di dalam toko lah Kita di luar Temen kita kan emang pada Shopaholic Gila Terus kayak Kita lagi nungguin di depan nih Terus gak berapa lama Ada cewek dateng kayak Oh no Shut up Terus dia ngomong lagi sih Tiba-tiba dia ketawa Tiba-tiba dia ketawa Tiba-tiba dia teriak Tiba-tiba dia nyanyi Terus kayak Terus kayak Kita berdua langsung pakai masker Kayaknya Kita langsung pakai masker Karena orang itu membahayakan gitu loh Kayak kita takut Cewek gitu Terus Udah setengah tua Terus kayak Kayaknya dia sekizu Dia ngomong-ngomong sendiri Gitu kan Kayaknya dia sekizu Gak berapa lama Terus Ada Poodle dua lewat nih Sama ownernya Kayak ih manis banget gitu Putih bersih Ya kan keliatan mahal gitu Poodlenya Terawat Terawat Nah sebelum masuk itu Jadi Omar selalu ngomong gini Gimana ya Z Kalau misalkan Jadi gue lagi beli bunga Gue suka banget beli bunga kan Lagi light-light bunga gitu Tiba-tiba Omar ngomong Gue pengen banget deh Tinggal di luar negeri Kayak gue pengen banget ngerasain Gimana ya Z Kalau misalkan kita lahir di luar negeri Gitu kan Kayaknya seru deh Dia bilang gitu Terus gue bilang Iya seru Eh tapi gak juga deh Kalau misalkan kita di luar negeri Kita gak tau Kita kerjaannya apa Terjeiki kita sama atau enggak Iya Terjeiki kita sama apa enggak Karena kan disana banyak homeless juga kan Terus gue bilang Iya Mar Gak taunya lo pas tinggal di luar negeri Terus pas kita ketemu Gue lagi ada erigo Lagi ada acara erigo Terus ada lo lewat Kayak oh no Gue yang jadi skizzle ya Iya Tanya homeless gitu ya Kayak Nesna gimana ya Terus kita kayak Kita yang kayak Hih Kenapa gitu 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 Terus dia kayak Omar ketawa gitu kan Nah tiba-tiba dateng si anjing-anjing ini Sama omar kayaknya Iya Ini banyak banget anjing pudel Dan banyak banget kayak pudel Kecil lah ya Gede lah gitu Iya Terus gue sama Omar mikir kayak Ini gak tau apa gunjrungannya Tiba-tiba kita bisa ngayal Kalau kita reinkarnasi Coba lu bayangin deh Mar Kalau kita reinkarnasi jadi anjing itu Gimana ya Walaupun at least dia tinggal di luar negeri Di New York Di New York Kayak anjing New York tuh beda gitu Ngomong aja kayak Kita Itu berdua lagi jalan-jalan Tapi kita anjing gitu Kayak Iya Terus kayak Kita jalan Kita ngeliatin yang lain Ada luna maya Ada ini kayak Ih apa ini orang erigo Terus gue bayangin sama dia kayak Iya Sebetulnya ada anjing pudel yang gede gitu Eh Candika Candika Karena kita deket banget bertiga Karena sering banget ada momen bertiga gitu Jadi kayak kita gak bayangin yang gede banget Candika Anjing gedenya Candika Anjir gak jelas banget Tapi fun, fun banget kan Fun banget ya Fun banget Berhal-berhal kayak gitu tuh kayak Kocak aja Terus ada momen kita ngobrol serius juga Di depannya tuh sama Di posisi yang sama itu Itu momen Kayak lu mah Sebenernya banyak sih momen gue berdua sama Omar Cuma ada momen kayak Omar tanya tiba-tiba nih Emang tiba-tiba suka ngomong sendiri kayak Gue udah pengen nikah deh Gitu Terus gue bilang kayak Oh gitu Mar Iya kayaknya seru gak sih nikah Terus gue kuliah di luar negeri Abis tinggal di luar nikah Kayaknya fun gitu kan Lo ngomong gitu Sempet kepikiran gitu Terus abis itu gue bilang gini Masa sih Mar Iya tapi emang nikah tuh juga susah Kayak kita harus bertanggung jawab Kayak gini Dia belum selesai ngomong nih Gue lagi serius banget dengerin si Omongannya Omar Tiba-tiba ada air AC dateng Lain apa sih Kayak air dari atas bener-bener kayak Kemuka Omar Enggak, mau naaf ini bukan setetes Airnya bener-bener kayak secanggir Kayak biur di muka gue Anjingnya juga lucu-lucu ya Mar Anjingnya lucu banget sih Ada yang pakai sayap Woi Itu juga sama Kita hobinya nongkrong di depan toko Yang lain belanja Kenapa nih kita Yang lain belanja loh Kenapa kita nongkrong di depan toko Kita lagi nongkrong di depan toko Kita lagi nongkrong di depan toko Ya terus kita lagi nongkrong di depan toko Anjing-anjing ngelewat kayak Ih lucu-lucu-lucu Kita ada satu tiba-tiba Anjing itu kecil banget Terus dipakai sayap Kayak ih lucu banget gitu Terus si owner itu kayak Oh iya iya tag dong di Instagram Dia punya Instagram Namanya siapa sih? Ada the angel-the angel itu kan Ada Instagramnya Terus kayak Kita ketawain kayak Kenapa sih harus pakai sayap gitu loh Kayak Kasian gimana ya Terus sama NZ itu di video-in Pas NZ ke video-in Si Candika bikin puisi Berengsek The sky is the limit Terbang nak Ayo terbang nak Itu gua sama Omar ketawa udah kayak Gitu nanti ada videonya ya Itu di story gue Nah terus Lu kan dateng berangkat duluan Ngintip-ngintip promter lu ya Takut banget Takut banget Boleh pindah sini gak biar gue nengok-nengok? Malah kan lurus Enggak gue kan penasaran Lu kan dateng duluan Mar Terus kan lu sebenernya juga gak kenal Belum kenal sama si geng yang Saung kocak awalnya Kalau gua kan dateng ke lo ter kedua Terus gua udah kenal sama Omar Gua udah kenal sama Candika Jadi pas gua nyampe Gua langsung nyari mereka berdua Yaudah gua udah kenal tapi gak diket lah gitu Kalau lu tuh baru pertama kali ketemu Itu disitu kan? Enggak, gua tuh sebenernya udah kenal semua Yang gua baru pertama kali kenalan tuh Kayak sama Raja Cuma dua Candika gua sudah kenal Ayla Gua sudah peratri bareng bahkan sama Ayla Gua sempet ke Australia sama Ayla Ya terus Gua tuh tipikal Gua introvert Sangat tertutup Tapi gua tuh suka untuk Mencoba untuk Membuka diri gua ke orang lain Iya, temen lu kan coba nya kan Gua suka nambah Ada temen Gua suka kenalan sama orang baru Karena menurut gua itu tuh kayak Ngebuka pikiran kita Ngebuka mata kita gitu loh Amin gak tau samanya tetep tutup Kayak lebih ke mata batin Mata kaki Mata-mata yang lain Terus Mata-mata apa yang lain Terus kayak Yaudah Gua memberanikan diri Kayak Tanpa plus one kan gua ya Kan gua gak jadi gak bisa bawa plus one Karena plus one gua gak ada yang punya visa Kalo udah dipake duitnya Buat plus one yang yang satis Buat yang plus three ya Kita sama-sama gak ada plus one Kan plus one gua dijadiin QL Oh iya bener Kan Dika Terus plus one gue Gak ada Dipake sama Oh iya bener Jadi Apa Iya karena gua gak ada plus one Terus gua kayak Oke gua akan coba untuk survive Oh wow Untuk bisa Bertemu Ngobrol Minggel Sama yang lain Dan ternyata memang fun Karena untungnya juga udah pada kenal kan yang lu bilang tadi kan Jadi kayak yaudah Sahabat lo di Indo juga sempet kasih lo support kan Kayak pas lo berangkat kayak Do your best Gitu mah Fefe Fefe ngomong Salah paham Kayak nak Do your best Pokoknya sukses Semangat Jangan minder Wah kenapa lo heboh banget Jangan minder segala Kenapa Dia pikir gue jalan Di New York Fashion Week Kayak Fe Salah paham Kita nonton Duduk manis Ya elah lu nonton doang Iya nonton doang Ya udah gak jadi Gue gak jadi kasih support kan tadi gitu Iya Dia pikir gue jalan Makanya Gue takut Dia memperhatikan kesehatan mental gue ternyata Cuman Penuntun Jadi kayak Ngapain Gitu Ngomong Kayak Iya Do your best Aima gue atlet Gup kayak Mauinin Do your best Ya I do my best Ternyata Ja Dandeng Tapi gue Seru banget Nah maksudnya kayak, paling momen yang gak terlupa, menurut lo deh, kayak karakter-karakter di song kocak tuh gimana, Mar? Coba, misalkan Kae, Kae orangnya gimana? Apa momen yang gak akan lo lupakan pas bareng sama Kae? Ini adalah topik yang gue bahas sama mereka sambil main kartu pada saat kita lagi karantina. Oh iya, mereka karantina seru banget. Iya, 8 hari kita di sana jadi kayak main kartu gitu, kita, apa main apa sih namanya? We are not really stranger. Oh, oke. Kayak itu dia menyenangkan terus dia itu observer. Ya, observer banget. Terus kayak dia mengamati nih, oh ini orang sukanya begini, gak sukanya begini. Terus dia melakukan itu. Kalau Reza Candika, oke lah dia ibunya anak-anak semua tahu. Bener-bener dia mengayomi kita semua. Kayak mengayomi, mengatur. Dia ngurusin kita berdua banget sih. Parah, parah, parah. Ayla sama, Ayla juga observer, dia juga sangat penyenangkan. Terus siapa lagi ya? Alika, Alika hiburan banget. Itu couple itu lucu banget. Raja sama Alika. Kayak bener-bener. Siapa kalau Candika? Siapa? 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 Si pasangannya apa? Ulfa Duyanti sama siapa? Sama Komeng. Sama Komeng apa? Sama Unang sih? Gak tahu, Komeng deh kayaknya. Komeng sama... Gak tahu, pokoknya mereka kocak deh berdua. Satu frekuensi banget gitu. Seru banget, seru banget. Terus ada gue, ada Feby ya. Kalau gue sama Feby udah kenal lebih dulu ya. Ya, sama Feby juga lebih sering. Tapi kalau sama Feby gue pertama kali juga ngetri bareng. Karena sebelumnya kan kita kerja mulu, kerja bareng. Tapi kan kalau kerja bareng waktu senator itu lama gak habisin waktu bareng. Apalagi kalau di lokasi senator nggak ngobrol? Oh ngobrol dong. Jadi sama Feby fun. Feby juga menyenangkan sekali. Nah terus, ini tuh berarti lu udah sering juga jalan-jalan. Ini trip keberapa sih Mar? Maksud gue kayak lu dapet kerjaan sambil liburan gini? Hmm, kalau buat yang keluar negeri dan jauh banget ini mungkin kali ketiga ya. Kali ketiga, ketiga atau keempat. Karena kalau kali kedua Raisa ya. Stangi dong, stangi hati dong. Gak kancing lagu gue dong. Oh, akhirnya ini ketiga kalinya lu pergi. Ya, kayak ketiga kali. Dari yang tiga trip itu paling serunya mana? Paling seru ini. Newark ya? Tetep ini. Kenapa? Australia gue sama Ayla pada saat itu juga menyenangkan. Tapi kebanyakan tuh temen-temen dari media. Jadi kayak orangnya agak serius gitu. Dan kita tuh setiap hari pack banget jadwalnya. Kayak bener-bener full. Gak ada, hampir gak ada ininya. Apa day of yang kita bisa jalan-jalan sendiri tuh gak ada. Terus kalau yang gue kemarau gue tuh juga menyenangkan sama Reval dan sama temen yang lain. Cuma lagi-lagi karena itu mungkin mungkin karena berdua doang yang kita sama-sama gilanya. Jadi kayak ya udah aja gitu fun. Ini gila semua tuh gimana sih rasanya? Seru banget ya? Seru banget. Denny Smargo sama Isri. Ya itu juga yang lain juga menyenangkan banget. Makaikan minyak angin ke udel gitu tuh. Kayak lucu banget Denny Smargo sama Kak Olive tuh seru banget. Nanti kita akan undang ke SIS juga. Harus dong. Pengen nanya tutorial. Makaikan minyak angin ke udel. Abis itu ke leher. Abis itu udel ke leher. Sama kaki dia yang berubah tiba-tiba berbulu. Tau gak? Yang dia begini-begini. Tau kan? Kan tau, tau. Seru banget terus kalau misalkan sama kayak Rachel, Luna. Gading gitu-gitu. Lo kan juga sempat ada satu. Yang emang lo harus bareng sama mereka juga kan? Ya. Karena kita beda e-commerce waktu itu ya. Ya. Jadi harus kita bercerai di sana. Bercerai. Mau gak mau kita harus diceraikan. Iya. Gue masih gak ada momen kayak. Si. Gitu. Ada-gitu gak? Ada banget lagi kayak. Gak bisa nih gue kayak begini. Kayak gue mending pulang deh. Kejaian Indonesia. Gue udah kayak order tiket waktu itu. Udah udah tiket. Udah bener-bener kayak gue pulang deh. Gue cipok loh Marissa. Tetap nafsuan. Jadi kalau sama Rachel juga udah kenal udah lama. Sama Rachel udah lama banget. Sama Arif Mama juga udah kenal lama banget. Sama sama Mas Gading juga kenal. Dan Dimas juga yang baru ya. Dan Dimas baru kenal. Dan ternyata orangnya fun ya. Ternyata orangnya menyenangkan banget. Kita satu flight juga pulangnya pun bareng. Jadi banyak-banyak ngobrol juga sama dia. Orangnya juga menyenangkan. Semua menyenangkan. Gak ada yang bermasalah. Masih membahas trip kemarin. Kalau momen yang tak terlupakan lo. Di sana. Yang bener-bener kayak lo gak inget itu tuh. Kayak masih ketawa gitu. Kita. Kayaknya kita semua deh kalau itu. Yang ngakak banget tuh kita semua sih. Yang kita di... Tiga deh. Tiga momen deh. Karena emang satu momen gak ada lagi. Tiga momen. Korean. Waktu kita di korean. Korean restaurant. Iya gak sih? Iya itu satu. Terus yang kedua. Di korean deh oke. Yang kedua Miami Horror. Tetap-tetap terbaik. Tetap terbaik ya. Maksudnya ada unsur partinya. Tetap ada unsurnya sedikit. Sama yang ketiga. Sama yang ketiga. Apa ya? Atau lagi ya? Apa ya? Rockefeller kali. Rockefeller juga. Gue suka banget lagi Rockefeller. Karena kita sebelumnya kan abis sunset-an dulu. Oh iya iya bener-bener. Terus kayak kita naik ke atas tuh. Kita udah beda frekuensi sama orang-orang. Beda sama yang lain. Betul-betul. Itu ya itu betul-betul. Naik ke Rockefeller tuh juga menyenangkan. Apa lagi ya? Banyak ya Mara? Banyak banget sampe. Gue tuh. Lo tau kan gue gampang lupa orangnya. Banyak banget hal lucu. Hal menyenangkan yang gue lupakan tuh banyak. Iya. Kayak kenapa sih gue begini? Gatau. Ada momen yang kita juga nipu Alika sama Raja. Oh iya. Jadi ceritanya di kamar kita tuh lagi ada tamu. Eh nggak bukan kamar kita. Kamarnya Candika. Semua pada ngumpul di kamar Candika waktu mau tidur. Itu udah kayak jam 2. Setengah 3 pagi. Terus ada temennya Candika. Memang tinggal di New York. Dateng kesana. Dia duduk di paling ujung. Ada sofa disitu. Kita tiba-tiba malem secara random video call. Kayak ngapain sih lu. Kamar lu sebelah-sebelahan. Atas-bawah gitu doang. Emang suka gitu. Tapi video callan gitu. Terus kayak video callan gini. Terus nggak sengaja pas kepencet kamera belakang pas begini. Lewat gitu loh. Ada dia lagi berdiri disitu. Dia ngeliat Insta Story gue. Oh iya. Dia ngeliat Insta Story gue. Jadi gue habisin Insta Story. Terus ada kayak cepet banget Insta Story-nya. Nah ada satu manusia. Di pojokan ujung gitu. Kayak cowok. Di pojokan. Terus kayak cepet gitu. Jadi ternyata Alika sama Raja tuh ulang-ulang. Dan pas lagi video call tuh kok nggak ada tadi. Iya bener. Terus kayak. Kita sengaja kan. Pas mau video call. Jadi kan dia nanya kayak. Eh siapa tuh di kamar lu deh gitu. Siapa tuh di ujung. Kok ada orang lain. Bukan kalian doang gitu. Iya siapa tuh di kamar lu. Terus kayak tiba-tiba kayak. Boong aja yuk gitu. Gak ada, gak ada, gak ada. Hah masa sih? Tiba-tiba dia video call. Iya. Kayak terus kita bilang. Eh lu masuk toilet dulu. Bentar boleh gak tau dia masuk toilet. Padahal tuh orang lagi video call sama orang. Kita kayak. Minta maaf banget boleh masuk. Sorry ya. Padahal baru kenal. Kayak gak tau diri. Udah baru kenal diusir terus ke toilet. Oh iya iya baru kenal. Orang langsung masuk toilet. Dan lama. Video call lama. Ya jadi kayak. Ispa mungkin dia di toilet. Menghirup. Candi-candika abis mandi ya rangat. Uap semua kan disini. Kebayang gak lo? Sampe bejamur paru-parunya di dalam situ. Lama banget gue kayak. Kasian orang. Lama banget. Di kamar mandi kayak. Gak ada tuh liat deh. Gak ada. Gak ada orang. Terus dia kayak. Wah gila panik banget. Panik banget. Asli gue gak bisa tidur. Gue gak bisa tidur. Dia langsung gitu. Iya terus kayak. Dengan santenya. Kita udah gak ada nih. Udah lupain. Tiba-tiba gini. Eh bener kata temen gue. Itu jin baik. Kata temen gue bisa liat. Itu udah basic. Semua orang ngomong gitu. Gue nanya sama temen gue yang bisa liat. Katanya itu tapi baik kok. Jin penjaga baik gitu. Udah dia ispa. Nih ngomong lagi. Dia bilang jin baik. Jin New Yorker. Percaya lagi kayak. Ayo gue gak bisa tidur. Udah cukup. Jangan dibahas lagi ya. Udah ya. Padahal mereka kayak suami istri gitu loh. Berdua tidur nih ya kan. Kita kan tidur sendiri-sendiri. Dia berdua. Terus kaya tuh masih terus jin baik. Penunggu baik. Apa ya. Udah udah jangan dibahas. Udah udah jangan dibahas. Ntar malah ngamuk. Iya temen gue bisa. Iya temen gue bisa liat. Apa ya kata-katanya kaya ya. Oke. Nih. Jadi gue bacain dulu ya. Jadi pertama. Gini. Guys. Itu siapa nih papanya? Padahal jelas banget orang. Keliatan gak? Orang loh. Guys. Itu siapa nih? Balik kedua kursi. Itu siapa? Kita coba berempat kok. Kata Omar. Kata Alika. Hah gimana sih? Itu di storynya Enzi Jitak ya. Kata kaya. The fuck. Alika. Terus Alika. Hah apaan sih? Ini kamar siapa kaya? Kaya tuh paling. Leponnya. Guys. Di story Enzi ya. Tadah seru-tadah seru. Enzi. Hah? Gak ada. Terus abis itu. Raja Siregar. Huruf besar semua. Jangan ngadi-ngadi dah. Terus Enzi. Anjir. Gitu kan. Terus abis itu. So kaget. Omar. Apaan sih kok? Gue gak paham. Feby. Temennya kaya-kaya kan itu. Si Feby. Si gak ada di kamar. Jadi kayak hmm. Langsung gue japri. Feby. Lo diem. Feby lo diem. Terus abis itu si Omar nanya lagi. Kenapa? Kaya. Terus Raja Siregar Dika. Hah? Apaan kamar gue ini? Alika mengirimkan. Insta storynya. Ini. Dikirimkan. Itu. Cuma berempat. Woy mana? Itu deh storynya. Jadi kita berakan-akan. Kalo kita liat di story itu pun. Kita gak ngeliat mahal. Kalo kita gak ngeliat orang itu. Ini story Enzi. Gak ada. Demi apapun. Kaya nangis-nangis. Terus Alika. Nonton. Oke saatnya tidur. Kaya gitu kan. Anjir. Terus gue bahas lagi. Anjir. 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 Cuma. Anjir. 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 Terus kaya. Ini kan cuma berempat. Kata si Omar. Terus kata kaya. Bye. Coy. Gue cuman gitu doang. Terus kaya. Sumpah merinding. Kaya itu Anjir. Gila. Alika. Itu yang duduk di kursi siapa? Omar. Wtf bercanda. Itu Anjir rekam HP siapa? Sumpah gue gak mau tidur di sini ya. Apa ya Al? Nonton dulu deh story Anjir. Yang kita tag semua. Yang di tag semua. Guys. Kabarin dong. Karena kita gak bahas. Alika ngecat lah. Guys. Kabarin dong. Kanya-kanya lagi. Siapa-siapa. Zikir gue rasa. Kata kaya. Kita pindah ke kamar Omar. Sini dong guys. Sebenernya gak pindah. Sumpah otak gue masih muter. Kata Alika. Kata temen gue. Pendunggu kamar Reza. Nanti gue nangis. Tapi baik katanya. Boong. Beneran Anjir. Dia bilang. Hapus aja videonya. Takut malah marah. Kasian banget. Mereka berdua malam itu. Gila banget deh. Kasian. Dan kita kaya. Maaf aja kebenaran Kira. Itu temen siapa. Demi Allah. Terus kaya kita foto. Sekarang kan di kamar Omar. Kaya. Kaya. Gak ada apa-apa tuh. Gitu. Ya udah. Abis itu. Sini please. Tidur sekamar aja. Semuanya gak tenang. Kaya tetep. Kaya tetep konsisten. Satu jam kemudian tetep gak konsisten. Gue masih merinding. Kaya gue. Kita di kamar gue kaya. Kaya bisa stop gak? Kaya lo stop gak? Gitu kaya. Apa sih? Kita udah bahas-bahas yang lain. Dia balik lagi ke situ. Iya. Aneh banget. Nah udah. Abis momen-momen yang kaya gini. Itu kok paling seru tuh. Momen-momen di kamar Candika juga sih. Oh itu juga. Itu parah sih seruan sih. Ada kaya momen. Kita. Tadi nih. Kaya padahal kak. Besok juga ketemu. Setiap hari kita 3 minggu ketemu gitu. Tiba-tiba kaya ngomong gini. Zila mau denger lagunya ini gak? Itu yang apa? Zombie. Zombie. Oh iya iya. Lagunya zombie tapi di remix jadi koplo gitu kan. Gak jadi nadanya tuh pake nadanya zombie. Tapi liriknya tuh bukan. Gua ada kok videonya. Oh ini. Harusnya kan zombie. Katanya. 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 Cinta. 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 Itu indah. Ini gara-gara video ini. Pertama masih gak connect nih. Lama-lama kayak enjoy. Semuanya enjoy menikmati lagu. Lama-lama jadi karaokean. Sorry. Kayaknya bener-bener menikmati. Momen-momen yang kayak disana tuh menurut gue banyak banget yang marahnya. Banyak banget. Gak bisa dilupakan. Jadi momen seriusnya banyak juga kita di-vlog kita sharing soal kehidupan dan lain-lain. Tapi ada juga funnya gila-gilaan yang kayak berhalusinasi dan lain-lain tuh banyak banget juga. Banyak banget juga. Makenya lengkap. Terus kita pindahkan dari New York ke LA. Oh lu lebih suka New York apa LA ya? Tadinya gua lebih suka LA. Tadinya? Pas pertama kali gua nyampe. Pas udah pulang. Pas pertama kali gua nyampe LA. Gua langsung kayak wah gua suka banget nih. Dari New York. Kayak terlalu hectic gitu loh. Kayak Jakarta. Tapi versi lebih hecticnya lagi. Kalo New York? Iya. Tapi begitu gua 4 hari di LA. Terus kayak kayak gua suka New York deh. Iya kan kayak terlalu apa ya? Jaraknya tuh jauh-jauh. Jauh-jauh itu satu. Terus yang kedua kayak lu tuh keluar hotel aja lu udah menemukan keriaan banyak gitu loh. Banyak tempat yang menyenangkan gitu loh. Lu keluar tuh kayak interiornya bagus apa gitu. Jadi kayak New York lebih menarik. Karena kalo di New York tuh dia tuh kotanya bener-bener blok-blok gitu loh. Jadi kayak lu jalan dikit. Jalan kaki tuh bisa. Terus naik subway. Bisa. Gua sama Omar sempet kita jalan-jalan naik subway juga ya. Naik subway ya. Kita ke 9-11. Ya, 9-11 gitu. Karena itu tuh juga momen yang kita harusnya sorenya tuh udah berangkat flight ke LA. Tapi gua sama Omar kayak aduh kita pengen banget ke 9-11 karena denger ceritanya Alika sama aja. Abis dari sana. Abis dari sana. Nah yang lain gak ada yang mau. Iya. Karena kayak itu bikin moodnya katanya jadi down gitu ya. Ya jadi sedih. Sedih. Terus akhirnya gua sama Omar nyobain naik subway. Terus kita kesana. Terus ya udah kayak sampe sana ternyata gak bisa karena rame banget. Iya. Karena itu pas di 9-11 nya. Iya. Besokannya. Itu tanggal 9 kan? Tanggal 10. Gua gambar ya. 9-11 itu 11 September. Emang itu tanggal 10? Kita berangkat tanggal 10. Kita berangkat tanggal berapa? Nah kan 9 strip 11. 9 itu September. Iya tapi maksud gua kita di hari itu tuh hari hanya. Kan 9-11. Gua tabuk ya Omar? Enggak. Bukan maksud gua itu kita tuh satu hari sebelumnya. Apa kita pas di? Satu hari sebelumnya ke 9-11. Oh iya bener. Ngaca. Sorry. Sorry. Gitu. Jadi banyak kesamaan. Lo momen lo nyadar kalo misalkan gue karakter sama kayak lo tuh kapan? Banyak lagi. Banyak banget kayak. Jadi orang sama banget lagi sama gue. Kayak pasport lo ilang aja. Ingat gak lo? Ingat udah. Yang lo menggegerkan dunia. Gitu. Kayak Trump pun mau turun tangan gitu. Ngurusin pasport dia ilang. Bidun kok. Kok jadi Trump sih udah lewat? Bidun aja mau turun tangan. Kayak dia heboh banget pasportnya ilang. Kita semua juga panik. Karena pasport kan kayak nyawa ya kalo kita di luar negeri ya. Ilang. Dia udah minta tolong temennya yang kayak orang kedutaan gitu udah heboh banget. Semua orang pada nyariin. Ternyata di tas dia. Kayak kita lagi kayak. Duh gimana ya? Duh gimana ya? Coba gue kontak ini gue deh. Coba gue kontak ini gue deh. Coba gue kontak ini gue. Coba bantu gini. Dia kayak. Iya gimana nih? Nyari-nyari tas itu terus kayak. Ya ada ding. Terus yang lain coba cuman gini doang. Mas Leu. Kehilangan itu. Kehilangan kamera. Kayak. Ada yang lihat kamera gue gak? Gitu. Kamera film. Gak ada. Dua hari tuh lu nyari. Eh dua hari apa sehari? Dua hari. Gua bilang. Oh ya udah ilang gak apa-apa ikhlasin aja. Dalam nanti gue kayak. Ilang semua kenangan kamera-kamera film gue gitu kan. Padahal gue udah niat banget. Padahal dia baru mau jadi ini ya. Baru mau jadi kayak. NG photography. NG photography. NG photography. NG photography. Tiba-tiba. Omar. Zih. Ini kamu. Enggak. Lu lagi ngomong sama Kak Gading. Gimana nih? Tapi gak ada sih. Enggak ada Kak. Gimana nih? Terus kayak. Ini ngomongin apa sih? Kamera siapa? Kamera lu. Karena tas gue. Ngomong santai gak? Udah dua hari. Dua hari dia panik. Dari kemarin tuh gue denger lu nyari kamera. Ah lu tuh selalu di samping gue. Gue bingung banget. Omar tuh selalu di samping gue. Kayak. Gue nyari-nyari kamera. Gak. Chill aja. Chill. Gue gak tau kamera itu yang lu maksud. Paham gak sih? Kamera apalagi sih Mar? Gue gak tau bener. Di hari itu gue baru kayak. Kamera. Kamera. Lu nyari kamera yang mana sih? Kamera gue yang olimpus. Oh di tas gue. Ngomong santai gak? Gak ada masalah gue kayak. Di tas gue kan? Lu nitip kan? Lu nitip emang? Iya jadi tetas. Gue tuh selalu kecil gitu loh. Gue cuma bawa tas kecil OOTD. Yang sport nitip ke Omar. Nitip ke Candika. Nitip itu. Kayak kamera nitip siapa. Jadi kadang-kadang gue suka lupa. Tempat-tempatnya dimana. Jadi kayak. Makanya mungkin karena kita sering bareng juga. Jadi kita jodoh-jodohin ya Marah? Iya. Kayaknya gitu deh. Iya. Terus emang kayaknya yang single disitu. Lu sama gue doang gak sih? Tapi lu terganggu gak sih mam? Ada momen kayak. Aduh apaan sih gue dijodoh-jodohin. Atau ini sebenarnya lu udah sering banget dijodoh-jodohin. Kalau ada project apa gitu. Sering banget sih. Dan gue rasa lu juga deh. Kayaknya semua gak sih? Iya. Semua. Gue tuh cuma sekedar kayak. Hai hai apa kabar? Baru kenalan nih. Halo apa kabar? Eh foto bareng? Cie langsung jodoh. Tiljanah. Langsung begitu. Betul. Itu kayak cocok nih. Jadi kayak kita baru kenalan. Baru dia suruh foto. Baru foto ini kayak foto. Sekali posting. Tiljanah. Lu paling banyak paling sering dijodohin sama siapa? Sama siapa? Atau paling rame deh. Paling kayak. Oh ini orang semua jodohin lo gitu. Lu ngerasa kayak. Anjir ini semua orang lagi jodohin gue sama ini nih. Rame banget. Siapa ya? Ya setiap kali gue bisa telar judul sih. Biasanya waktu dulu di sinetron apalagi ya. Kayaknya gue di film gak begitu banyak orang jodoh-jodohin sih. Biasa aja. Cuma kayak cocok-cocok gitu-gitu doang. Tapi waktu gue di sinetron dulu. Banyak banget sih yang kayak. Siap kali gue kelar judul pasti kayak. Langsung jodoh-jodohin. Ada aja. Tapi lu pernah gak baper gara-gara dijodoh-jodohin? Gue gak pernah baper dijodoh-jodohin. Tapi gue suka sebel. Kalau mereka sudah menyenggol-nyenggol. Ke pihak lain yang tidak berurusan. Paham gak lo? Kayak misalkan. Lawan main gue nih. Punya cowok. Nah terus cowoknya dia di compare-compare sama gue. Iya, kasihan ya. Atau mungkin dia di jelek-jelekin lah gitu. Gue gak terganggu. Karena terkadang hubungan kita tuh baik-baik aja. Tapi jadi renggang gara-gara dia di jelek-jelekin. Di compare-compare sama gue. Kan pasti dia kesel juga lama-lama gitu sih. Jadi gue kayak takut aja kalau mengganggu orang lain gitu sih. Oke. Nah ini kan teman-teman juga pada netizen kan. Pada comel-comelan kita berdua nih ya. Nah gue mau coba aduk kemistri kita. Apakah kita beneran cocok atau enggak, Mar? Oke kita mau main games. Kita pegang dua papan. Ada tanda. Tanda apa sih? Contreng. Contreng dan X. Dan X. Benar dan salah. Contreng kayaknya bukan contreng deh. Oke checklist. Centrang. Lo ngomong nyetrika atau gosok? Nyetrika. Iya bagus. Seterah atau terserah? Terserah. Iya bagus. Apa lagi ya kayak gitu? Gue tuh yang salah tuh telingking selama ini. Selama ini gue bilang itu telingking. Ternyata kelingking. Itu gue salah. Itu cuma lo doang yang ngomongin telingking. Jari manis, jari telingking. Apa lagi ya? Iya telingking gue selama ini. Baru-baru aja gue taunya kalau itu kelingking. Siapa yang ngasih tau lo? Kakak gue. Apa lo bilang? Kelingking. Aduh. Kelingking. Kelingking. Satu lagi apa gitu gue lupa. Ada dua hal yang gue salah. Iya kan dia suka banyak yang salah-salah gitu kan. Nah ini udah ada papan. Ada centrang. Centrang. Centang. 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 Ih centang gak sih aku? Enggak dong. Kurang, kurang. Kurang, kurang. Jadi kita mau coba tes kemistrinya lewat GAMES. Kita lihat gimana pandangan kita tentang cinta dan hubungan, Mar. Cinta dan hubungan. Sama gak sih perspektif kita dalam hitungan. Pas banget. Kebetulan kita kan pengalaman sebudang nih. Ngerti banget. Ngerti banget. Si pacaran banyak nih gue lihat. Pacaran lu di sebulan ganti, sebulan ganti. Semuanya cewek cowok kita sikat gitu. Playboy dan playgirl. Yummy. So asik banget. Padahal jomblo lama banget. Padahal single lama banget. Kita termasuk orang... Kita termasuk orang yang picky juga ya, Mar. Lu juga termasuk yang picky kan. Karena fokus lo, prioritas lo bukan itu. Prioritas gue bukan itu satu. Terus yang kedua, Karena kita mungkin terlalu lama sendiri jadi nyaman kali ya sih ya. Jadi jatohnya kayak picky banget. Iya, kayak... Belum ada yang bisa membugah hati kita. Jangan dicontoh ya guys. Jangan dicontoh ya guys. Don't try this at home. Nah. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dalam hitungan ketiga, kita harus angkat bareng-bareng ya, Mar. Oke. Oke. Ntar banget lagi. Boleh atau tidak, kalau liburan sama pacar, tapi teman-temannya pacar kita mau ikut juga. Lo gak boleh, Mar. Gak boleh. Lo gimana? Jadi bener-bener kayak harus berdua doang gitu. Iya dong. Apa nih maksudnya? Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana sih? Pandangan. Jadi misalkan lo pacaran sama orang nih. Misalkan kita pacaran deh. Terus tiba-tiba, kita mau liburan, gue ngajak teman-teman gue. Karena kan gue punya tour and travel. Nah kalau gue sih lebih ke, kalau misalkan liburannya jalan-jalan, ya pasti rame-rame. Cuman waktu gue kayak anniversary atau apa. Oh iya sih. Gue juga berarti. Ikut-ikutan biar sama. Ya udah gue. Boleh deh, ramein juga seru kok. Lo gimana sih, Mar. Gue ganti gini. Lo ganti gitu. Ya udah. Gini gue gini. Nah gue tuh tanggal ulang tahun aja. Gue susah banget nginget sih. Lo nginget. Selain ulang tahun gue sendiri. Aria, sorry. Aria, sorry. Selfishnya ada banget. Selfishnya ada banget. Ada banget. Sorry. Aku lupa. Semua ulang tahun orang. Di terdekatku. Lo nginget gue gak berapa? Enggak apa sih? Enggak lagi. Karena gue belum pernah kasih tau. Oh iya. Gue susah banget nginget. Tanggal ulang tahun. Tanggal bulan ulang tahun. Susah banget. Cuman lo doang? Cuman gue doang, iya. Yang lo inget sama tanggal lahir lo doang? Jadi bahkan kalau kayak misalkan gue udah suka sama seseorang nih. Gue mau kasih dia ulang ucapan ulang tahun gitu. Itu bisa dari 4-5 hari sebelumnya gue pasang alarm. Jadi kayak jangan sampe gue lupa di hari itu. Paham gak lo? Paham. Bener-bener 5 hari berturut-turut. Jadi kayak tanggal ini 5 hari lagi, 4 hari lagi, 3 hari. Counting down gitu. Hai ampun. Pertanyaan berikutnya apa? Oke. Boleh atau tidak kalau pasangan lihat-lihat isi smartphone kamu? 1, 2, 3. Boleh. 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 Boleh sekalian kita tukeran smartphone nya Jepang. Jadi kerjaan buat gue. Tuker pin? Pin-pin? Pin-pin. Boleh. Boleh. Boleh banget. Gue tadi prioritas ya. Kok gue tau-tauan aja ya? Kalau gue ngomongan kita tuh ada apa-apa ya? Gila. Mancing lagi. Cari poin lagi. Cari poin lagi. Cari poin lagi. Karena gue sebel, Mar. Kayak gue di ASTRIP kemarin. Lo pulang. Tiba-tiba gue jadi diganti. Dijodohin sama Gading gitu loh. Berubah ya haluannya. Kalau Gading pulang. Gue curiga sama sadat gue rasa. Kalau pernah ada istrinya disana. Aku banget ada bini ada anaknya. Aku banget ada anaknya gitu loh. Bener-bener. Next question. Oke. Boleh atau tidak pasangan kita dapat adegan film mesra sama lawan jenis? Satu. Dua. Tiga. Profesionalitas kerja. Ya nggak? Profesionalitas kerja. Karena kita ada di dunia yang sama. Iya. Namun, Mar. Gue tuh nggak pernah pacaran sama artis. Dan nggak pernah deket sama artis juga. Bener sih. Jadi gue nggak tahu rasanya. Gue pernah nggak? Gue selalu minta dimengerti tapi gue tidak bisa mengerti. Karena gue nggak pernah. Nah itu. Gue juga selalu kayak gitu. Gue selalu bilang sama pasangan gue kayak ini. Kan pekerjaan gue. Gue nggak akan ada rasa apa segala macem. Tapi gue nggak pernah di posisi mereka. Tapi gue selalu bilang sama temen gue gini. Kalau misalkan lu punya pacar. Orang asing tersebut datang ke kehidupan lu. Di saat lu sudah menjadi seseorang. Dalam artian lu sudah ada di profesi di dalam dunia entertainment gitu. Ya dia yang harus menyesuaikan nggak sih? Iya. Kecuali kayak lu dari mahasiswa. Lu udah jadian sama dia nih. Terus tiba-tiba eh jadi artis sih. Jadi aktor gitu kan. Pasti buat dia berat banget. Dan lu kayak harus. Harus apa ya. Harus penjelasan lebih lah gitu. Iya dan lu harus mengerti juga. Posisi dia itu berat. Tapi kalau dia datang ke lu. Di saat lu sudah menjadi seorang aktris. Dimana tuntutan pekerjaan lu adalah itu. Ya dia yang harus menyesuaikan. Menurut gue sih gitu. Cuman kalau misalkan lu bayangin nih. Lu misalkan pacaran sama artis juga. Terus lu ngeliat lu sayang banget sama dia. Terus abis itu dia ada adegan gitu. Yang orang-orang tuh baper banget. Anggep lah misalkan kayak ikatan cinta tuh. Gila. Fansnya kan lu parah banget. Atau nggak apa yang sampai dicombang-combangin banget. Kayak gitu gimana Mar? Kalau gue. Kan gue mulut doang nih. Iya bisa nggak kira-kira. Kalau gue sih gue bisa. Oh. Karena sama. Dia juga akan ngeliat gue begitu. Gue kayaknya nggak bisa deh. Gue jelesan lagi orangnya. Kayak teritorial gitu. Tapi sebaliknya gimana? Lu bisa nggak ngikutin dia kayak. Di kontrakerja lu lu tulis tidak boleh ada adegan ciuman. Ada banget lagi yang begitu sekarang. Banyak loh. Masa? Banyak. Demi apa ada kayak gitu? Banyak banget. Tidak boleh ada adegan ciuman. Ini karena pasangan saya nggak suka. Ini tanggal 14. Iya. Dia sempat marah. Nggak dong. Ngapain? Oh ada? Ada. Ada banget. Gue ngalamin soalnya. Lo ngalamin dapet pasangan dapet lawan main yang? Yang nggak boleh. Yang nggak boleh ada adegan yang kayak gitu. Tapi lo nggak mau hambat ya? Iya. Atau kayak lawan main gue. Katakanlah. Maksudnya. Lawan main tuh. Kalau gue bilang lawan main tuh. Takutnya dikiranya cewe doang ya. Tapi lawan main ada cowok. Ada cowok atau ada cewe lain yang nggak boleh. Karena mereka nggak boleh pasangannya gitu. Bukan. Karena biasanya diatur manajemen. Diatur orang tua. Tapi ada juga yang diatur pasangan. Iya. Gue pernah juga sih diposesifin kayak gitu. Oke. Sekarang. Kita main ini udah selesai. Berarti kesimpulannya kita cocok atau nggak guys. Kalian isi di kolom komen ya. Isi yuk. Biar. Apa kek. Trending gitu. Maksa. Nah. Next ada buku kejujuran. Ini terakhir Mar. Buku kejujuran. Gue pengen tau. Lo seberapa jujur. Seberapa jujur. 兄. Ayo. Gue sekeluan. Gue ngomong malen. Capek ya? Satu kata yang menggambarkan lawan main kamu. Satu kata Mar. Lawan main. Gue. Gue juga kasih satu kata. Ketawa. Yang ketawa. Sayang itu. lucu komedi ketawa sama aja lagi semuanya berusaha nama itu apa ya Hai baik tuh kayak basic banget gitu loh gue ya Iya kalau gue ya menyenangkan ya satu kata buat Omar menyenangkan gue tadi enggak boleh sama enggak boleh ya udah satu kata buat omar Hai unexpected Wow Wow bener-bener semuanya di salong kocak nggak menyangka kalau lo sereceh itu kan omar aligator aligator kaya lagi nih definisikan cewek cantik versi Omar Daniel cewek cantik itu enggak hanya fisiknya tapi lebih mementingkan menurut gue adalah menernya sih ahlak tingkah laku emang akhlaku bagus alat gue kayak gue nggak nemu lagi lebih baik cewek cantik itu kepribadiannya baik dan mainernya baik itu sih oke terus kayu udah umur segini nih Mertus pasti kayak umur segini ya gua kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kelepasan jadi ke situ tapi enggak tapi sebenarnya mimpi apa sih dalam waktu dekat lima tahun ke depan tuh kalau misalnya lo ngeliat omar tuh akan jadi pengennya seperti apa gitu pengen seperti apa oke lima tahun ke depan yang bayangan lo nih lima tahun ke depan bayangan gue adalah gue sudah punya bisnis lain selain di dunia entertainment dalam artinya investasi di bidang yang lain terus gue sudah menyelesaikan pembangunan rumah gue taruh lagi balon rumah amin itu makanya dinabung banget suka di depan toko doang nggak omar nabung dan aku nemenin betul itu dua eh lima tahun ke depan sudah menikah amin lima tahun ke depan itu sih tiga itu aja paling tiga itu ya pokoknya berarti punya bisnis lain selain entertainment udah punya rumah sendiri dan tinggal bersama pasangan dan anaknya wii amin Mar thank you ya udah mampir ke SOS dan thank you banget atas trip yang sangat menyenangkan thank you gue yang thank you makasih banget kita jadi berdekat beneran gue mendapatkan salabat baru guys di NZ tour and travel dan sampai pulang pun gue masih happy banget tuh beneran ya kayak foto-fotonya lihat apa tuh kayak fun banget ada banget di L.A. gue yang kayak kangen lagi gitu kayak gitu bisa di momen kalau pisah-pisah mobil sama dia tuh gimana kayak ada momen dia pergi sendiri ini gua WhatsApp kayak sorry-sorry Z di mana iya ada banget hilang hatiku ada banget kayak Omar baik banget nggak sebelum tutup sebelum tutup sebelum mudahannya ada banget yang gue nggak pernah lupain udah omar kalau misalkan lagi semuanya merame terus masuk mobil duluan atau semua orang jalan duluan kedepan karena gue suka kayak ribet sendiri gitu omar sama-sama selalu ada stand-by kayak bisa cepet nggak kayak tapi dia nungguin gue pengen banget banyak hal thank you ya Cigit itu Oke semoga kalian happy yang ini Hai 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 Terima kasih.